Hak perawat jaga yang di ruangan inap, dia menghampiri keluarga pasien dan pasien. Setelah dia hampiri keluarga pasien dan pasien, dia bilang, ini jangan diturunkan dulu di sini, karena kita nggak ada bidan. Nggak ada bidan, dia langsung ambil inisiatif menelpon bidan yang di hari itu, yang piket di hari itu, yang akan menangani proses persalinan si anak dan si bayi ini, si ibu. Nah, dia telpon ternyata bidan itu bilang, oh saya lagi di jalan. Sebelumnya saya lagi di jalan, keluarga dan pasien menunggu nih selama 30 menit. Nah, kurang lebihnya 30 menit, datang satu orang anak bakti. Anak bakti dia bidan, nggak tahu siapa yang hubungi dia, tapi katanya itu yang hubungi bidan yang bentar lagi datang, sampai lagi di jalan. Kemudian tuh dilihat pada emersensi, sampai lah ayah daripada bapaknya si bayi. Ayahnya bilang, ya apalagi ini, nanti mati di sini, dibilang. Karena udah lama, ayahnya dari suapan tegur aja, sampai ke pelayu. Dilihat belum ada penanganan apa-apa. Jadi tegur yang ke pelayu ada berapa lama? Sekitaran 45 menit. 45 menit. Jadi setiap ayah di situ, belum ada apa-apa. Masih proses menunggu bidan tersebut. Nah, udah tuh ambil inisiatif ayahnya, ini anak saya harus dibawa ke Ketuk Semerung aja. Nah, ayahnya berserta dengan mawar yang disebut bidan bakti ini, ikut juga ke dalam, dia hanya bawa charger sama HP. Memang nggak ada persiapan apa-apa. Karena dia merasa ya, tiba aja untuk membantu naik ke dalam mobil, udah bawa si bus ke kitaran 20 menit, si bayi lahir. Dan dia nggak berbuat apa-apa, si bayi nggak ditangkap sama dia yang lain-lain. Kalau proses menunggu bayi lahir tuh lagi dalam mobil? Nggak, lagi jalan. Mobil kan dia. Orangnya yang dikesepakatan, berarti karena perawatnya bidannya nggak ada ke datang, jadi orangnya langsung berangkat. Berangkat, ambulan langsung hidupkan ambulannya, langsung jalan. Pas sekitaran 20 menit, ternyata bayinya lahir. Pas bayinya lahir, si bidan ini juga sempat anjit. Dia takut, ini kayak mana. Karena ini dia nggak bisa buat apa-apa. Gunting nggak ada, handphone nggak ada. Bawa ada bidan itu dalam mobil itu? Iya, bidan bakti itu. Bawa di bawah mana adanya? Bawa ke puskesmas Cok Semerang. Cok Semerang? Haa, udah lahir di tengah jalan itu, udah itu sampai ke puskesmas Cok Semerang. Puskesmas Cok Semerang kan lahir dia nih. Apa nih kalian kok bisa kayak gini? Nyawa nih, dia bilang lah. Pihak bidan Cok Semerang, lihat baik udah bersih, udah kering, pertubahan udah kering semua, dipotongkan pusat sama Cok Semerang. Nah, ke belakang lagi. Dari Bukkesmas Cok Semerang, proses pelayaran ada nggak? Pertengah perjalanan itu ada sekilo nggak? Enggak, Pak. 7 kilo aneh. Hah? 7 kilo. 7 kilo? Di tengah perjalanan 7 kilo, menuju ke Bukkesmas Cumbereng? Berarti dari layung ke Cok Semerang, 7 kilo? Enggak, kalau dari layung ke Cok Semerang, berapa kilo ada sekitaran? 12 kilo kah? 12 kilo, berarti 7 kilo lahirnya. Berarti sampai di sana gimana? Sampai ke sana, di dalam ambulan langsung dipotong pusat. Dipotong pusat, habis ke bayi langsung dibawa ke ruangan. Sempat diobsertasi ya, lainnya. Baik, setelah itu, apa? Ibu? Ibu dari anak? Ibu dari anak, sampai sekarang sih, Alhamdulillah udah sehat saja. Bayi juga sehat saja. Cuman, untuk penanganan lebih lanjutnya, nggak ada lagi. Karena, ke baru dibuka, kan nggak ada lagi. Jangan lancur. Jangan lancur sama bayinya ini, kegatannya itu di puskesma selayung. Jadi, semuanya dikembalikan ke puskesma selayung lagi. Berarti, nyampe ke puskesma, apa apa? Jam sebelah. Jam sebelahnya jam apa? Jam sebelah. Jam sebelah. Berarti, dari jam setulah jam sebelah. Prosesnya penunggu satu jam. Iya. Berarti, proses apa namanya, buat-buat saat ke dalam acan, di apa? Berapa lama? Itu sekitaran 5 menit. Menit dah. Langsung di sebuti ke rumah. Enggak, Bang. Ke rumah puskesma dulu, dimasukin dulu, dilihat, enggak ada alih yang mana, habis itu ibu suruh pulang terus. 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 Karena kan, Bang, BPJS-nya juga perdaftarnya di layu. Di layu. Iya. Jadi, puskesmas selayung ini hanya menjadi nunjukkan pembantu saja mereka. Ketika, seharusnya enggak bisa. Karena prosedurnya itu, karena di, kenapa nih pihak keluarga hari ini, Bang, kita pengen ada evaluasi yang baik terkait puskesmas. Karena puskesmas layu itu termasuk PDG terbesar di kecamatan bubur. Karena kan, Bang, dan untuk akses ke melapuk kan terlalu jauh nih. Jadi, semua dihubungan di puskesmas layu dulu. Jadi, memang sebenarnya harus tambah. Kita juga udah konfirmasi sama kepalanya, Bang. Kepala, kemaranya. Kepala, kemaranya. Layu. Udah juga. Waktu itu kita diundang. Respornya gini, dia cuma minta maaf. Berarti memang ini keluarga daripada kami. Kemudian bikin dari itu nama-nya? Nama-nya. Nama-nya.